Salah satu alasan kenapa kebanyakan player susah buat naikin rank mereka adalah karena mereka belum banyak mengerti tentang cara bikin counter item atau bullet item yang benar maka dari itu di guide mobile jenis kali ini kita akan membahas satu persatu atau dari semua item tersebut dan tentunya alasan kenapa kalian harus bikin build item yang akan kita bahas nanti untuk mengerti masing-masing item maka kita harus memahami dulu masing-masing kategori mereka yang pertama adalah damage defense dan penetration nah di setiap kategori ini ada yang namanya psikal dan region Magical contohnya seperti seperti sikal demik magic d beşie physical defense Magic defense physical penetration dan magical penetration counter dari P Classic adalah physical defense dan counter dari kelimesi d-mej adalah Magic defense kalau counter untuk psikal defense adalah physical penetration dan untuk counter magical defense adalah magic penetration dan yang terakhir adalah result baru damage kalau demisnya satu ini enggak bisa di counter dengan psikal atau magical defense satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan bikin build HP atau shield setinggi mungkin Oke yang pertama kita pergi ke item damage item pertama yang akan kita bahas adalah si halberd Hai di sini gua gak akan membacakan deskripsi dari item tersebut ya karena kalian sendiri sudah bisa baca tentunya yang gua bahas adalah alasan kenapa item ini bisa jadi counter item yang bisa kalian andalkan jadi item ini ketika kalian memukul atau menyerang dengan basic attack maka akan mengurangi efek regenerasi yang dimiliki oleh musuh baik itu berupa heal atau lifesteal atau bahkan spell farm ya apapun tipe dari regenerasi efeknya maka itu akan tetap dikurangi dengan item yang satu ini seperti yang kalian lihat di video ini ketika kita belum membeli item tersebut maka heal dari rafaela ini sangat tinggi tapi ketika kita sudah membeli item tersebut maka healnya akan menjadi lebih lemah kalian juga bisa melihat tanda broken heart di atas kepala rafaela kalau kalian mempunyai tanda tersebut itu artinya efek regenerasi kalian telah dikurangi item ini bagus banget buat meng-counter hero seperti uranus ruby atau Alice juga termasuk kalian bisa menggunakannya untuk meng-counter esmeralda karena dengan item ini sil yang dimilikinya akan lebih lemah inget ya ini cuma berlaku untuk basic attack tentunya enggak cuma dari basic attack ada juga item yang bisa kalian gunakan untuk magic damage ada item yang namanya necklace of Durant ya mungkin kalian juga sudah tahu ya pada dasarnya item ini efeknya sama seperti si halberd yang kita bahas sebelumnya tapi bedanya adalah si halberd ini untuk basic attack tapi kalau item ini bisa kalian gunakan untuk skill setiap kali kalian gunakan skill dengan item ini maka akan ada tanda broken heart di atas kepala musuh dan dengan begitu maka efek regenerasi mereka akan dikurangi item berikutnya akan kita bahas adalah DHS alias demon hunter sword item ini bagus banget buat meng-counter hero dengan HP yang begitu tinggi karena semakin tinggi dari HP musuh maka akan semakin tinggi damage yang akan kalian hasilkan item ini bagus banget untuk meng-counter tank atau hero dengan seal karena seal juga termasuk pertahanan sebagaimana HP jadi semakin besar HP atau seal yang dimiliki musuh ini artinya kalian akan mengasih damage yang lebih besar dengan item yang satu ini kalau HP musuh rendah maka demikinya juga akan semakin rendah kalian bisa menggunakan item ini untuk menggantikan hash cloud karena item ini juga punya efek life steal tentunya ada item yang punya efek yang sama di tipe magical image item tersebut adalah glowing one perbedaannya adalah ketika kalian menggunakan skill dengan glowing one demisnya akan bekerja sebanyak tiga kali juga yang bagus dari item ini adalah kalau kalian menggunakan dua skill maka demikinya akan semakin gila item berikutnya adalah wind of nature item ini bagus banget untuk menangkal physical damage apalagi kalau ketika kalian berhadapan dengan hero physical damage kalau kalian sudah memiliki item ini maka ada semacam icon di atas ultimate kalian kalau kalian menekan tombol tersebut maka kalian tidak tidak akan menerima physical damage apapun selama dua detik tapi kalian akan tetap pernah efek rat control tapi tanpa terkena damage inget ya item ini cuma bisa menangkal serangan physical kalau ada musuh yang menyerang dengan serangan magic maka akan tetap terkena damage jadi intinya kalian harus menekan item ini dengan timing yang tepat karena timing dalam penggunaan item ini sangat penting item yang berikutnya adalah winter trancheon item yang satu ini hampir sama seperti wind of nature perbedaannya adalah kalau wind of nature ini kalian bisa tetap melakukan serangan ketika menggunakannya tapi enggak dengan item yang satu ini artinya ketika kalian menggunakan item ini maka kalian hanya akan mendapatkan efek frozen atau membeku bagusnya dari item ini adalah bisa menangkal setiap skill atau serangan tapi lagi-lagi timing dalam menggunakan skill ini sangat penting jadi kalian harus klik pada saat yang tepat item ini bagus banget untuk meng-counter ultimate seperti harley lunox eudora dan lain-lain coba kalian perhatikan video ini item berikutnya adalah rose gold meteor item ini adalah item terbaik untuk meng-counter hero-hero yang memiliki burst damage di efeknya adalah ketika HP kalian dibawah 30% ini akan ngasih kalian sebuah shield tapi ternyata masih ada aja hero yang tetap mati dengan mudah meskipun sudah memiliki item yang satu ini nah kalau itu terjadi kalian bisa menggantinya dengan item berikutnya item tersebut adalah Athena shield dengan item ini kalian nggak harus menunggu sampai HP kalian dibawah 30% untuk mendapatkan seal tapi setelah kalian berhasil membelinya maka kalian akan mendapatkan seal meskipun darah kalian masih penuh dan karena item ini memiliki magic defense maka item ini bisa digunakan untuk meng-counter hero-hero magi dan yang terpenting item ini aja mau untuk tank kalian juga bisa menggunakannya kalau kalian menggunakan marksman atau fighter jadi dengan item ini kalian bisa bisa bertahan lebih lama dan yang pasti item ini bagus banget buat meng-counter hero-hero magi dengan burst damage satu item lagi yang bisa kalian gunakan meskipun kalian adalah seorang marksman adalah warrior boots item ini bagus banget kalian gunakan kalau musuh lebih dominan physical attack nya kalau menggunakan item ini maka kalian akan melihat setiap kali musuh menyerang kalian akan punya armor tambahan ini artinya musuh akan mengurangi demis mereka ke kalian setiap kali mereka menyerang dan efek ini akan berlangsung sebanyak lima kali bahkan ke jungle creep sekalipun setiap serangan akan meningkatkan armor kalian sama halnya dengan lane minion dan selama musuh menyerang kalian dengan basic attack maka armor kalian akan meningkat tapi ingat ya ini berlaku hanya untuk basic attack bukan untuk skill item berikut yang akan kita bahas adalah masih masuk kedalam kategori sepatu yaitu talk boots yang bagus dari item ini adalah talk boots punya efek magical defense dan crowd control yang mengenai kalian akan berakhir lebih cepat seperti efek stun atau efek lainnya ini akan dihilangkan dengan mudah seperti yang kalian lihat ketika menggunakan sepatu yang satu ini maka efek rat control nya akan hilang lebih cepat dan item berikutnya yang akan kita bahas adalah yaitu immortality item ini bagus kalau musuh hanya bisa melakukan burst damage sebanyak sekali kepada kalian tapi kalau ada musuh yang tetap bisa melakukan kill ke kalian meskipun sudah menggunakan item ini maka akan lebih bagus kalian bikin cross gold meteor atau Athena shield berikutnya kita bahas tentang item defense yaitu item tank terutama yang akan kita bahas adalah Blade Armor item ini akan mengurangi physical attack sebanyak 25% ini artinya ketika kalian melakukan serangan basic attack maka kalian juga akan terkena damage item berikutnya adalah anti-quires nah item yang satu ini akan mengurangi efek physical dan magical attack dari musuh banyak juga player yang menanyakan sebenarnya apa sih counter untuk critical dan true damage sebenarnya enggak ada untuk meng-counter true damage tapi kalau kalian bisa mengurangi damage yang mereka gunakan kalian juga bisa mengurangi critical dan true damage item kita yang berikutnya adalah dominant ice item ini akan mengurangi efek attack speed dan juga movement speed dari musuh dan juga termasuk dari critical change nya item ini bagus banget buat meng-counter mm yang punya attack speed tinggi dan juga physical attack yang tinggi item berikutnya adalah Oracle item yang satu ini akan meningkatkan shield dan regenerasi efek dari item dan skill artinya kalau kalian kombinasikan dengan Athena shield maka kalian akan semakin tebal darahnya dan juga ini akan meningkatkan magical defense kalian kalau membeli item tersebut berikutnya kita akan bahas tentang item yang memiliki penetration tentunya kalau musuh terlalu banyak mempunyai item defense misalnya physical defense musuh terlalu tinggi maka kalian bisa meng-counter nya dengan item physical penetration dan kalau yang paling tinggi adalah magical defense ya maka kalian bisa meng-counter nya dengan item magical penetration ada dua tipe dari penetration pertama adalah plus 15 penetration yaitu antara psikal atau magical dan yang yang kedua ada 40 persen penetration antara psikal atau magical penetration yang membedakan dari keduanya ini adalah kalau yang plus 15 penetration ini artinya kalian akan mengurangi efek defense dari musuh sebanyak 15 nah kalau yang plus 40 persen penetration ini artinya kalian akan mengurangi efek defense musuh sebanyak 40 persen contoh misalnya pertahanan musuh ini adalah 100 kalau musuh punya pertahanan 100 kalau dikurangi dengan 15 ini artinya sisa pertahanannya tinggal 85 tapi kalau ini dikurangi sebanyak 40 persen artinya sisa pertahanan musuh adalah sebanyak 60 tapi kalau defensinya sebanyak 20 dikurang 15 maka sisa pertahanannya tinggal 5 dan kalau dikurangi sebanyak 40 persen artinya sisa atau defense musuh hanya tinggal 12 artinya kalau semakin tinggi pertahanan musuh maka kalian butuh 40 persen penetration B kalau pertahanan musuhnya rendah kalian hanya bisa menggunakan plus 15 penetration Hai malu kita mulai dengan item physical penetration dulu item pertama kita yang pertama adalah Blade of heptasis item ini punya efek plus 15 penetration kalau kalian bisa lihat disini musuh punya 100 physical defense itulah alasan kenapa damage tambahannya enggak begitu tinggi karena cuma plus 15 penetration yang bagus dari pasif item ini adalah ada yang namanya ambush ketika kalian nggak meragukan selangan atau diserang musuh selama 5 detik maka basic attack berikutnya akan menjadi di double untuk mengetahui efek tersebut sedang aktif maka kalian bisa melihat logo embush di bawah seperti yang bisa kalian lihat ada dua damage yang dihasilkan dalam satu serangan ketika embush tersebut aktif item berikutnya adalah Hunter Strike sebenarnya item ini hampir sama dengan Blade of heptasis yang kita bahas tadi perbedaannya adalah ketika kalian melakukan attack sebanyak lima kali maka movement speed kalian akan meningkat berikutnya adalah Malefic Roar item ini adalah satu-satunya yang memiliki efek 40% physical penetration seperti yang bisa kalian lihat karena target memiliki 100 special defense ini akan ngasih damage lebih dengan item tersebut kabar baik lainnya dari item tersebut adalah pasifnya efek pasifnya akan mengurangi pertahanan tower sebanyak 20% dengan begitu kalian bisa ngapus tower lebih cepat dengan item yang satu ini sekarang kita pindah ke magical penetration item pertama yang akan kita bahas adalah Genius One item yang satu ini punya efek plus 15 magic penetration yang bagus dari item yang ini adalah kalau damage atau skill kalian adalah tipe berkelanjutan penetration yang akan kalian hasilkan kalian akan meningkat dari 3 sampai 10 tergantung dari level hero kalian dan mentok bisa sampai ke 30 magic penetration jadi kalau kalian punya 15 magic penetration kalian akan punya tambahan sebanyak 30 magic penetration kalau skill kalian continue kalian bisa lihat di ultimate dari Alice ini damage nya meningkat karena magic penetration nya pun meningkat item kita berikutnya adalah Divine Glive item yang satu ini punya plus 40% magical penetration yang bagus dari item ini kalau HP kalian di atas 70% kalian akan punya lebih banyak magic penetration dan tambahannya sebanyak 30% magic penetration Oke teman-teman itulah tadi counter item yang harus kalian ketahui mungkin kalian enggak akan secara cepat mengingat item-item tadi ya tapi perlahan kalian akan mengetahui masing-masing item tersebut yaitu ketika kalian mulai menggunakannya di setiap pertandingan oke gue harap kalian belajar sesuatu atau belajar banyak dari guide ini ya terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan sampai jumpa di video-video berikutnya